Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok perwakilan dari Peri Kehidupan Serangga dan Perannya di Bidang Pertanian akan mempresentasikan hasil kerja kami dan diskusi kami Anggota-anggota kelompok kami, yang pertama ada saya sendiri Ahmad Ravik dengan NIM 1331-954 Saya Iwan Raswati, NIM 1331-969 Saya Sandy Duluthian, NIM 1331-977 Saya Hayat Syahwira, NIM 1331-980 Langsung saja dimulai, jadi slide yang pertama yaitu Slide pertama yaitu pendahuluan Serangga merupakan kelompok hewan yang dominan di muka bumi dengan jumlah spesies hampir 80% dari jumlah total hewan di bumi Dari 751 ribu spesies golongan serangga, sekitar 250 ribu spesies terdapat di Indonesia Serangga di bidang pertanian banyak dikenal sebagai hama Sebagian bersifat sebagai predator, parasitoid, atau musuh alami Kebanyakan spesies serangga bermanfaat bagi manusia Sebanyak kurang lebih 1.413.000 spesies telah berhasil bermanfaat bagi manusia Serta dapat diidentifikasi dan dikenal Lebih dari 7.000 spesies baru ditemukan hampir setiap tahun Karena alasan ini membuat serangga berhasil dalam mempertahankan perlangsungan hidupnya Pada habitat yang bervariasi Kapasitas reproduksi yang tinggi Kemampuan memakan jenis makanan yang berbeda Dan kemampuan menyelamatkan diri dari musuhnya Kemudian peran serangga di bidang pertanian dan kehidupan Serangga dan laba-laba memiliki peranan penting di dalam kehidupan manusia Terutama di bidang pertanian Manusia selalu lebih sering melihat serangga secara antroposentris Yaitu sebagai kelompok organisme yang lebih banyak mendatangkan kerugian Daripada keuntungan bagi kehidupan manusia Namun pada hakikatnya Aspek-aspek positif dan manfaat serangga bagi kehidupan manusia jauh lebih besar Selanjutnya Peran negatif Yang pertama itu peran negatif Peran negatif Serangga mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia Bila mendengar nama serangga Maka selalu diidentikan dengan hama di bidang pertanian Yang bersifat merugikan Seperti walang sangit, warang, ulat geraya, dan lainnya Serangga dapat merusak tanaman sebagai hama Dan sumber faktor penyakit pada manusia Serangga merugikan terdiri dari Poisonous, pest, plant pest, stork, household, domestic animal pest, dan disease pest Serangga dianggap sebagai hama ketika keberadaannya merugikan kesejahteraan Setika suatu produk atau kehilangan hasil panen Apabila pengertian hama itu hewan yang merugikan Maka serangga hama didefinisikan sebagai serangga yang mengganggu Dan atau merusak tanaman Baik secara ekonomis atau estetis Ada tiga yaitu Serangga sebagai vitofak atau pemakan tumbuhan Serangga sebagai faktor penyakit virus pada tanaman Dan serangga sebagai sumber penyakit Jumlah spesies hanya 26% dari seluruh spesies serangga yang ada Meskipun demikian Kalau tidak waspada serangga ini dapat menyebabkan kerugian yang tidak kecil pada usaha tanik kita Namun serangga-serangga vitofak yang hidup dengan memakan gulma dapat bermanfaat dalam pengendalian gulma secara hayati Sebagai pemakan tumbuhan, serangga vitofak dapat memakan berbagai macam bagian tanaman Mulai dari akar, batang, daun, bunga, dan buah Beberapa tanaman seperti padi, tomat, cabai, ketimun, tembakau, lada, kacang-kacangan, pisang, dan lain-lain Dapat terserang penyakit yang disebabkan oleh virus melalui faktor serangga Virus terbawa oleh serangga ini pada waktu menghisap pada tanaman sakit Dan serangga ini berpindah dan menghisap tanaman sehat Virus tersebut bertular ke tanaman sehat Virus yang dapat menyebabkan penyakit adalah virus mosaik ketimun Memiliki inang yang luas, termasuk bulma Jarang menyerang tanaman yang masih muda dan ditularkan oleh kutu daun Cilifein motovirus ditularkan oleh kutu daun Dan jika populasi kutu daun sangat tinggi akan membentuk sayap sehingga mudah diterbangkan oleh angin Yang kedua ada potatovirus atau PVY Menyerang tanaman cabai, kentang, tomat, dan tembakau PVY ditularkan oleh kutu daun dan bahan biakan vegetatif Yang ketiga ada tomat Toe spot, wild ring spot virus atau virus berca Bercincin Yaitu virus yang menyerang banyak tanaman inang yang dilakukan oleh trips Yang keempat ada gemini virus yang berarti virus kuning Dapat menyerang tanaman cabai, tomat, tembakau Dan gulma yang ditularkan oleh kutu kebul Atau bemisia tabaci Jumlah kutu yang sedikit sudah cukup untuk menyebarkan karena serangga dewasa aktif bergerak Yang ketiga serangga mampu menyebarkan penyakit dan kematian Penyakit yang ditularkan serangga bertanggung jawab atas lebih banyak penyakit dan kematian manusia Pada abad ke-17 sehingga awal abad ke-20 Daripada gabungan semua penyebab lainnya Kata Duane Gabler dari pusat pengendalian dan penjaga penyakit di Amerika Serikat Sekarang ini kira-kira satu dari setiap enam orang Perinfeksi penyakit yang dipelola oleh melalui serangga Selain menyebabkan penderitaan manusia Penyakit yang ditularkan serangga mengakibatkan beban keuangan yang berat Khususnya bagi negara-negara berkembang Yang paling tidak mampu menanggung biayanya Bahkan sebuah wabah saja dapat menahan biaya yang besar Sebuah indisi dari semacam itu di India bagian Barat Tahun 1994 Konon telah menguras miliaran dolar dari proekonomian setempat dan dunia Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO Negara-negara termiskin dunia tidak akan sanggup maju secara ekonomi Sama problem kesehatan semacam itu dikendalikan Selanjutnya ada peran positif serangga Jadi tidak semua serangga bersifat merugikan Karena ada serangga yang memiliki dama positif Sebagian serangga bersifat sebagai predator Parasitoid atau musuh alami Melalui peran sebagai musuh alami Serangga sangat membantu manusia dalam usaha pengendalian hama Selain itu serangga juga membantu dalam menjaga kestabilan jaring-jaring makanan Dalam suatu ekonomi ekosistem pertanian Serangga juga diperlukan untuk kehidupan manusia Serangga dari kelompok lebah, belalang, jangkrik, ulat, sutra, kumbang, semut Membantu manusia dalam proses penyerbukan tanaman dan menghasilkan produk makanan kesehatan Peranan serangga dalam ekosistem antara lain sebagai polinator, dekomposer, predator, parasitoid Sehingga sebagai bioindikator bagi suatu ekosistem Sehingga dengan adanya kegunaan serangga itu akan sangat berpengaruh dalam bidang pertanian Kelompok serangga yang peranannya berguna disebut juga helpful or beneficial insect Peranan positif serangga adalah sebagai berikut Serangga sebagai polinator contohnya adalah lebah dan kupu-kupu Lebah juga bukan merupakan salah satu serangga yang berdugas mempelancar penyerbukan bunga Namun ia merupakan salah satu serangga yang saat melakukan polinasi Tidak menimbulkan efek samping yang merugian bagi tanaman Bila dengan kupu-kupu Misalnya tidak ada yang menyangkal bahwa kupu-kupu yang menghisap madu itu Mampu membantu menempelkan suku sari pada kepala putih sebuah bunga Dan itu akan mempermudah proses pembentukan buah Lebah sendiri merupakan polinator tanaman yang paling penting di alam Dibandingkan angin, air, dan serangga lainnya Banyak peneliti mengungkapkan bahwa terdapat kenaikan produksi Jika sejumlah koloni lebah diletakkan sekitar lokasi tanaman Lebah memiliki organ khusus untuk mengambil nektar yang disebut proboscis Yang bentuknya seperti belalai pada gajah Proboscis ini memiliki kemampuan menghisap cairan nektar pada bunga Aktivitas terbang lebah mengumpulkan nektar dan polen berlangsung sejak pagi sampai sore Polen diperlukan oleh lebah madu terutama sebagai sumber protein dan lemak Dan sedikit karbohidrat dan mineral Aktivitas lebah tersebut dilakukan secara tidak sengaja pada saat pencarian nektar Dan tepung sari sebagai bahan bakan untuk koloninya Yang kedua serangga sebagai parasitoid dan predator Kelompok serangga ini hidup dengan cara memakan serangga lain baik sebagian maupun seluruhnya Perbedaan antara predator dan parasitoid terhadap pada cara hidup dan cara makan serangga lain tersebut Predator umumnya aktif dan mempunyai tubuh yang lebih besar dan lebih kuat dari serangga mangsanya Walaupun ada predator yang bersikap menunggu seperti belalang sembah Istilah parasitoid digunakan untuk membedakan dalam istilah parasit sungguhan Seperti umum dijumpai pada hewan vertebrata Predator dan parasitoid berperan penting sebagai agen mengendali alami dalam ekosistem Pada ekosistem buatan umumnya kehidupan kelompok serangga ini sering terganggu oleh camur tangan manusia Dalam kegiatan budidaya tanaman terutama dalam penggunaan pesticida Yang ketiga serangga sebagai dekomposer atau pengurai Serangga-serangga tersebut akan memakan tanaman yang sudah tua sehingga mengembalikan usur hara dalam tanah Dan membuat tanah menjadi subur Cata serangga sebagai dekomposer adalah rayap Dapat diinformasikan bahwa kehadiran rayap sejak awal mula adalah sebagai organisme pemakaian kayu Namun karena perubahan kondisi habitat akibat aktivitas manusia sehingga rayap menjadi serangga hama yang merugikan Rayap merupakan hama pada tanaman karet yang menyerang akar dan batang tanaman Sehingga mengakibatkan pelukaan dan jaringan mengalami kerusakan Rayap meskipun banyak mengganggu atau menjadi hama bagi tanaman Tetapi juga berguna bagi kesimbangan tanah Yang selanjutnya yaitu strategi pengelolaan ekosistem pertanian berdasarkan peranan serangga Dengan mempelajari struktur ekosistem seperti komposisi jenis-jenis tanaman Hama, musuh alami, dan kelompok biotik lainnya Serta interaksi dinamis antar komponen biotik dapat ditetapkan strategi pengelolaan yang mampu mempertahankan populasi hama pada suatu aras yang tidak merugikan Agro ekosistem perlu dikelola sedemikian rupa sehingga musuh alami dapat dilestarikan dan dimanfaatkan Setiap jenis hama secara alami dikendalikan oleh kompleks musuh alami yang dapat meliputi predator atau pemangsa, parasitoid, dan patogen hama Dibandingkan dengan penggunaan pesticida, penggunaan musuh alami bersifat alami, efektif, murah, dan tidak menimbulkan dampak samping negatif bagi kesehatan dan lingkungan hidup Lalu yang kedua adalah faktor internal yang mempengaruhi kehidupan serangga Yang pertama adalah sekrasio Serangga hama pada umumnya berkembang biak melalui perkawinan walaupun ada beberapa spesies tertentu yang menghasilkan keturunannya tanpa melalui pembuahan telurnya Yang disebut partenogenesis Perbandingan serangga jantan dan serangga betina atau lebih dikenal dengan sekrasio sangat penting dalam menentukan cepatnya pertumbuhan populasi hama Kedua, keperidian Keperidian adalah kemampuan individu betina untuk menghasilkan sejumlah telur Serangga hama yang mempunyai keperidian cukup tinggi biasanya diketahui dengan faktor luar sebagai penghambat perkembangannya juga tinggi Baik berupa makanannya, musuh alami, faktor fisik, ataupun faktor kompetisi antar serangga Hama itu sendiri dalam memperoleh ruang tempat hidup, memperoleh makanan, dan lainnya, sebagainya Yang ketiga yaitu jangka waktu perkembangan serangga Ada sebagian serangga hama jangka waktu perkembangan dari telur sampai dewasa berlangsung pendek Tetapi pada serangga lain perkembangannya berlangsung lama Serangga yang mengalami metamorfosa holometabula Perkembangan serangga dimulai dari telur, larva, pupa, atau kekompong, lalu dewasa Pada serangga yang mengalami metamorfosa himimetabula atau paurometabula Perkembangannya dimulai dari telur, nipa, dan dewasa Faktor eksternal yang mempengaruhi kehidupan serangga Yang pertama yaitu suhu Setiap spesies serangga mempunyai jangkauan suhu masing-masing di mana ia dapat hidup Dan pada umumnya jangkauan suhu yang efektif adalah suhu minimum Selanjutnya yaitu kelembapan udara Kelembapan udara mempengaruhi kehidupan serangga langsung atau tidak langsung Serangga yang hidup di lingkungan yang kering mempunyai cara tersendiri untuk mengefisiensikan penggunaan air Seperti menyerap kembali air yang terdapat pada fesis yang akan dibuang dan menggunakan kembali air metabolik tersebut Contohnya serangga rayap Lalu selanjutnya cahaya, warna, dan bau Cahaya adalah faktor ekologi yang besar pengaruhnya bagi serangga Di antaranya lamanya hidup, cara bertelur, dan berubahnya arah terbang Banyak jenis serangga yang memiliki reaksi positif terhadap cahaya dan tertarik oleh sesuatu warna Misalnya oleh warna kuning atau hijau Beberapa jenis serangga di antaranya mempunyai ketertarikan tersendiri terhadap suatu warna dan bau Misalnya terhadap warna-warna bunga Akan tetapi ada juga yang tidak menyukai bau tertentu Dan yang terakhir yaitu angin Angin dapat berpengaruh secara langsung terhadap kelembapan dan proses penguapan badan serangga Dan juga berperan besar dalam penyebaran suatu serangga Dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya Baik memiliki ukuran saya besar maupun yang kecil Dapat membawa berapa ratus meter di udara bahkan ribuan kilometer Selanjutnya yaitu faktor biotik Yang pertama parasitoid Parasitoid berukuran kecil dan mempunyai waktu perkembangan lebih pendek dari inangnya Dengan cara menumpang hidup pada atau di dalam tubuh serangga hama Dalam tubuh host atau inang tersebut Parasitoid menghisap cairan tubuh atau memakan jaringan bagian dalam tubuh inang Parasitoid yang hidup di dalam tubuh inang disebut endoparasitoid Dan yang menempel di luar tubuh inang disebut endoparasitoid Yang kedua predator Predator yaitu binatang atau serangga yang memangsah binatang atau serangga lain Predator biasanya berukuran lebih besar dari parasit dan perkembangannya lebih lama inangnya Yang ketiga entomopatogen Entomopatogen dapat menimbulkan penyakit Meliputi cendawan, bakteri, virus, nematoda, atau hewan mikro lainnya Yang dapat mempengaruhi kehidupan serangga hama Faktor keledakan populasi hama Yang pertama yaitu pemindahan tanaman ke daerah yang berbeda iklim Populasi hama sifatnya dinamis Jumlah tersebut bisa naik, bisa turun, atau tetap seimbang Tergantung keadaan lingkungannya Bila suatu tanaman dipindahkan ke daerah lain yang berbeda iklim Dengan kondisi lingkungan cocok, populasi hama dapat berkembang kesat Yang kedua hasil pemilihan tanaman Dengan adanya berbagai pengembangan tumbuhan seperti persilangan hingga rekayasa genetika Sebenarnya telah merubah mekanisme ketahanan alami pada tumbuhan itu sendiri Tanaman hasil rekayasa genetika cenderung resisten terhadap hama Karena adanya gen-gen yang disicipkan dan memungkinkan tanaman terhindar Mempunyai daya tahan atau daya sembuh dari serangan serangga dalam kondisi Yang akan menyebabkan kerusakan lebih besar pada tanaman lain dari spesies yang sama Yang ketiga berkurangnya keragaman genetik Terkurangnya keragaman genetik pada tanaman tertentu menyebabkan cara tanam yang cenderung sama setiap waktu atau disebut menukultur Dengan cara tanam tersebut berakibat tanaman menjadi rentan terhadap serangan hama Dan terjadilah peledakan populasi hama apabila tidak diendalikan dengan benar Yang keempat yaitu jarak tanam Jarak tanam yang tidak teratur memberikan dampak yang kurang baik terhadap pertumbuhan dan hasil suatu tanaman yang diproduksi Terutama berkaitan dengan hama yang menyerang tanaman tersebut Apabila jarak tanam terlalu rapat Mengakibatkan perkembang biakan dan perpindahan hama dari satu tanaman ke tanaman yang lain semakin cepat Yang kelima yaitu penanaman terus menerus Penanaman terus menerus di suatu lahan produksi akan mengakibatkan meledaknya populasi hama Terutama karena makanan untuk hama tersedia sepanjang waktu Terlebih jika tanaman tersebut tidak diselingi oleh tanaman lain yang resisten terhadap serangan hama Maka perkembang biakan hama menjadi pesat Yang keenam unsur hara tanah Struktur dan kelembaban tanah berpengaruh besar terhadap kehidupan hama Begitu pula unsur hara Apabila dalam suatu tanah berstruktur gembur dengan kandungan bahan organik tinggi Kelembaban cukup Serta tersedianya unsur hara yang juga diperlukan bagi hama Khususnya hama yang seluruh atau sebagian hidupnya di dalam tanah Maka mendukung perkembang biakan hama dengan pesat dan terjadilah peledakan populasi hama Selanjutnya yaitu masa tanam Masa tanam pun perlu diperhatikan dalam melakukan usaha tani tertentu Karena apabila menanam tanpa diatur masa tanam ataupun jangka waktunya Menyebabkan terjadinya gangguan akibat serangan hama Yang keelapan yaitu asosiasi antara tanaman dan hama Asosiasi antara tanaman dan hama dapat terjadi antara tanaman inang dan hama Tanaman inang adalah tanaman yang menjadi makanan dan tempat tinggal organisme hama Bila tanaman yang dijukai terdapat dalam jumlah banyak Populasi hama meningkat cepat Sebaliknya bila makanan kurang populasi hama akan menurun Selanjutnya pengamatan hama Menurut tim dosen jurusan hama dan penyakit tumbuhan tahun 2011 Pengamatan adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dengan jalan mengamati Melakukan perhitungan atau pengukuran terhadap objek yang diteriti Pengamatan hama dilakukan dengan melakukan kegiatan untuk mendapatkan data tentang Satu, adanya hama dan penyakit tanaman Kedua, jenis hama dan penyakit yang disangkutan Dan ketiga, tingkat kerusakan yang diakibatkannya yang dinyatakan dalam intensitas serangan hama dan intensitas penyakit Yang keempat, luas daerah serangan Kelima, kepadatan populasi Keenam, faktor lingkungan baik yang bersifat biotik maupun abiotik Yang berpengaruh terhadap hama dan penyakit tanaman Dan yang terakhir, kerugian hasil yang disebabkan oleh timbulnya hama dan penyakit tanaman Tim dosen jurusan hama dan penyakit tumbuhan tahun 2011 Menurut Surahman, Encheng dan Widodo Agus tahun 1989 Pengamatan bertujuan untuk mengetahui intensitas serangan atau kepadatan populasi OPT Luas serangan, daerah penyebaran, dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan OPT Pengamatan hama dijadikan sebagai patokan untuk menentukan Pertama, perlu atau tidaknya suatu kegiatan pengendalian OPT dilakukan Kedua, metode pengendalian yang dipilih dan bagaimana cara aplikasinya Yang ketiga, menentukan tindakan yang harus dipilih untuk mengatasi terjadinya serangan OPT agar serangan tidak meluas Selanjutnya, macam-macam pengamatan Menurut tim dosen jurusan hama dan penyakit tumbuhan tahun 2011 Macam-macam pengamatan ada tiga Yaitu berdasarkan sifatnya, frekuensi, dan sembelnya Yang disajikan dalam tabel berikut ini Berdasarkan sifatnya, dibagi menjadi dua macam Yaitu kuantitatif dan kualitatif Kuantitatif merupakan pengamatan tentang macam OPT, lokasi penyerangan, dan keadaan secara umum Sedangkan macam kualitatif yaitu pengamatan untuk mendapatkan keterangan yang lebih rinci Misalkan tentang intensitas serangannya dan luas areal yang diserang Berdasarkan frekuensinya, dibagi menjadi pengamatan tetap kontinu atau reguler Dan pengamatan keliling atau insidental Berdasarkan pengamatan tetap kontinu atau reguler Pengamatan yang dilakukan secara terus menerus dari waktu ke waktu Sehingga akan dapat menunjukkan gambaran mengenai perkembangan tingkat serangan Sedangkan berdasarkan macam pengamatan keliling atau insidental Pengamatan untuk mengetahui tingkat serangan OPT pada waktu dan tempat tertentu saja Jika suatu tanaman pada area pertanaman menunjukkan gejala Terjadinya serangan OPT baru kita lakukan pengamatan Sedangkan berdasarkan sampelnya, dibagi menjadi dua macam Yaitu pengamatan global dan pengamatan halus Pengamatan global yaitu pengamatan dilakukan secara garis besar pada areal yang luas Tetapi sampel yang digunakan relatif sedikit Minimal 10% sampel tanaman perluasan lahan Berdasarkan pengamatan halus Pengamatan yang dilakukan dengan tingkat ketelitian yang lebih tinggi Jadi pengamatan lebih detail yang dilakukan setelah diketahui Setelah diketahui melalui pengamatan global bahwa Suatu wilayah pertanaman terserang OPT Sekian presentasi dari kelompok kami Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada pertanyaan Silahkan ditulis di kolom komentar di bawah ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan ditulis di kolom komentar di bawah ini